banyak soalnya yang terakhir gak diundang nah jadinya tapi kalo diundang pun kayaknya gue bakal ajak temen-temen kondangan gue yang segambrek itu di film pernah, pernah, pernah sebenernya pernah, pernah, pernah jadi jaman aku kurang lebih 15 tahun lalu kali manat aku nikah, terus semua undang jadinya ya itulah yang dialami semua masyarakat ya, kalo diundang mantan kayaknya sempet galau, aduh mending pergi sendiri atau mau temen ya akhirnya aku, aku masih mau nikah mungkin dia mau memulai lupa rasa hebat nah nanya film gue sih, gue aja waktu nikah, waktu nikah, yang pertama ya itu gak undang mantan kenapa kan banyak pas yang diundang juga pesta itu kan private jadi emang ya kalo aku gak diundang ya pasti pasti banyak kenapa ini yang punya kejadian kalau gak diundang kalau gak diundangnya sih gak keseknya biasa aja karena kan orang pesta tadi bisa pesta besar, pesta kecil ya jadi emm kalo yang lebih disayangkan mungkin kan gak karena kan aku sebetulnya misalnya baik-baik gitu ya ya untungnya pas hari aku lagi justing jadi yang menghibur banyak ramah satu film tuh ada 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 mereka datangin Samuel Rizal lu nanya Olivia Jackson aku gak cerita-cerita cuman mereka tau sendiri kan it's all over the news kan kalian yang mengupload beritanya semua terus gimana tuh gimana kalo ketika ranyain mereka nanyain dulu ya gimana-gimana sih mereka walau berjalan-berjalan pokoknya mereka terus terkebisi pokoknya suasananya heboh dan anaknya seru-seru semua dan apa ya bisa pas kebetulan banget ya pas lagi ngalamin itu pas lagi syutingnya juga film temen kondangan jadi pas lagi ngalamin syutingnya juga kayak ngalamin aja gitu semuanya ceritanya deket banget sama kejupan saya jadi agak sih suasananya disana waktu syuting itu suasananya seru banget anak-anaknya yang tinggi sama-sama semua dan scriptnya sendiri juga lucu banget seru banget jadinya aku juga gak sabar sih tapi ini nanti tayangannya kan aku melihat nih setelah diedit-edit kayak gimana kan aku juga akan berapa setengah 30 tahun setelah 30 tahun jaslin 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 tidak tertulang ya jaslin tidak tertulang ya ya no comment lah maksudnya ya setelah hidup-hidup dia kan pokoknya gua gua aku sih harap dia pasangnya dan langgang sama pasangan sekarang juga udah bahagia ya dia juga bahagia ya doain aja doain aja belum ada yang nyangkut cuaca jadi disini ya ya natal pertama officially gak ada pasangan gak sih kebetulan temen-temen aku tuh sahabat-sahabat aku disini baik-baik semua ya jadi sebelum natal aja udah banyak yang telepon dan bilang acara ngapain nih ini banyak yang lain berarti gak kesempatan ya nah serius banget sih malam ini malam rame banget kayaknya berbacara lebih memaknai seperti apa ya untuk natal kali ini ya ya memaknai ini apa ya tahun ini pokoknya lebih dewasa terus aku bersyukur banget sih tahun 2019 ini walaupun gak perfect tapi banyak banget proyek ini yang belum kasih ini dari kesehatan dari kerjaan-kerjaan banyak banyak berfilm 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 sama acara musim review berfilm dengan perkayaan aku semua pokoknya tahun ini ya pokoknya jolanya tahun ini ya menggoda menghidupkan bisa menghibur masyarakat lebih banyak lagi sama kalau dikasih dikasih jodoh jodoh amin dikasih jodoh dikasih jodoh